Tim Gabungan Polda Jambi kembali melakukan razia peredaran narkoba di tempat karaoke ini. Tiga dari tempat karaoke ini disisir oleh petugas. Tepatnya pada Rabu Malam nih. Gimana informasinya? Ini dia pantauan Bang Jack. Tim Gabungan Polda Jambi yang terdiri dari berbagai satuan kerja kembali melakukan razia peredaran narkoba di kota Jambi pada Rabu 14 Desember malam. Kali ini tempat hiburan malam menjadi sasaran petugas. Ada tiga lokasi karaoke di kawasan Payus Linca dimasuki petugas yakni karaoke The Java, Hotel Raja, dan karaoke 98. Di dalam karaoke, petugas memeriksa satu persatu pengunjung dan rung karaoke. Petugas turut memeriksa seluruh badan dan barang bawaan pengunjung dan pemandu karaoke. Selain itu, di lokasi, untuk memastikan tidak adanya peredaran narkoba, tim Bidokkes Polda Jambi melakukan pemeriksaan sampel urin pengunjung karaoke. Hasilnya, dari tiga lokasi tidak ditemukan pengunjung yang positif narkotika. Kasub di tiga ditres narkoba Polda Jambi, AKB Pemat Sanusi mengatakan, razia gabungan ini merupakan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Karena banyaknya laporan terkait masih maharatnya peredaran narkoba di kota Jambi. Kegiatan yang dilakukan selama tujuh hari tersebut, turut menyasar lokasi yang diduga kampung narkoba dan kos serta tempat hiburan malam. Pada malam hari ini kami sudah selesai melaksanakan kegiatan KRYD, kegiatan rutin yang ditingkatkan sesuai dengan perintah Bapak Kepolda. Dan juga ada pun sasaran kita di tempat-tempat hiburan. Tempat-tempat hiburan malam yang kita sudah cek dan juga kita sudah lakukan tes urin. Dan kita geledah para pengunjung dan Alhamdulillah tidak kita temukan pengunjung yang menggunakan ataupun membawa narkotika. Sekiranya ada berapa tempat tadi? Ada tiga tempat ya, ada tiga tempat yang kita razia yaitu yang pertama di Kejabah, yang Simpang Gaduh-Gaduh, yaitu di Raja dan di 98, 4-4-9-98. Razia peredaran narkoba ini akan rutin dilaksanakan agar Jambi bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dimas Anjaya Cek TV melaporkan.